Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai back pain bersama dengan Dr. Natalia Lukito SPKFR dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong dan dokter dilanjutkan kembali ya penjelasannya jadi tadi nih menarik nih gitu kan sebelum mungkin dibawa ke dokter gak ada salahnya kita mengurangi gejala yang bisa kita lakukan di rumah minimal paling gak ya mengistirahatkan dulu ya dok ya area-area yang memang tadi kayaknya penggel nih gitu ya apa mungkin tiduran dulu atau tadi sambil dikompres air dingin ya dok ya sama kurang lebih berapa lama sih terus juga kan kita pantau dulu ya dok ya kalau misalkan 3 hari kemudian ternyata misalnya udah meredak tapi kok balik lagi gitu kan ya mau gak mau memang harus segera dilakukan pemeriksaan dong atau bagaimana nih tahapan-tahapannya mungkin kasih tipsnya juga kalian dok ya silahkan ya jadinya ketika seseorang mengalami nyari pinggang seperti itu tadi sudah saya jelaskan dengan refleksnya jika memang tidak ada tanda-tanda refleks itu boleh diterapi dulu di rumah ya jadi kita observasi biasa 2 hari seperti itu dengan melakukan minum pertama ya obat perda nyeri seperti paracetamol contohnya jika memang nyerinya tidak tahan ya tapi kalau memang rasanya nyerinya sakit sekali tidak tertahankan lebih baik segera langsung ke periksakan ke dokter karena kalau nyeri pinggang yang biasa harusnya tidak bikin sampai sakit sekali masih bisa tertahankan dengan obat perda nyeri fakta ini traumatik ya sih ya betul dan harus diingat refleks yang tadi kalau udah ada salah satu dari tanda-tanda tersebut baiknya gak usah tunggu lagi 2 hari tapi langsung hari itu juga ya tidak ada salahnya diperiksakan langsung ke dokter soalnya kan tadi seperti yang aku bilang ya di segmen awal kan orang Indonesia tuh kebanyakan dipijat, burut, apa sih gitu maksudnya sih supaya benar sih untuk mengurangi keluhan ada sebagian yang memang ngerasa enakan tapi kan gak tahu kalau tekniknya salah atau kurang tepat kan takutnya malah jadi makin buruk gak sih derajatnya makin bertambah ya dok ya nah tadi pemeriksaan juga biasanya sih dengan apa sih dok dengan rosen atau cuma dilihat begitu aja ya jadi gini kalau untuk pemeriksaan kita kembali ke basic ya jadi yang pertama kita dari anamnesa kita keluhan pasien ya jadi kita mulai dengan karakter lokasi nyerinya dulu yang pertama ya lokasinya apakah di pinggang saja ataukah memang sampai menjalar ke tungkai itu yang pertama ya satu sisi atau dua sisi ya jadi yang pertama lokal atau menjalar lalu yang kedua dari onset nyerinya udah berapa lama lalu bagaimana durasinya apakah hilang timbul ataukah sepanjang hari terus-terusan dia nyeri sampai gak bisa beraktifitas iya seperti itu dari durasinya ya lalu berikutnya juga apa yang men-trigger misalkan iya dok misalkan dari posisi duduk mau berdiri lebih enakan kalau saya bawa tiduran seperti itu karena itu nanti beda-beda lagi seperti itu makanya kita batasnya sebenarnya hanya paling dua hari karena back pain ini sendiri banyak sekali penyebabnya mulai dari masalah otot sampai yang saraf kejepit juga semuanya back pain seperti itu kan terutama untuk yang saraf kejepit misalkan aduh mungkin ini cuma salah urat lalu dipijit-pijit ya nah kita kan tidak tahu seberapa kekuatan yang mijitnya ya apakah kalau kita pijit di rumah sendiri kan kita pasti hanya pijit-pijit biasa tapi kalau ketukang urut kita tidak tahu tekniknya takutnya misalkan sudah terjadi yang seperti yang orang bilang HNP itu di mana bantalan dari tulang belakang itu sudah agak melejit ke belakang sedangkan kan ini tulang belakang dan di bagian belakang ini ada saraf-saraf tulang belakang yang kita khawatirkan kalau sampai bantalan ini makin melejit apa sih keluar atau? iya keluar jadi dia harusnya dia kan diantara tulang-tulang ada bantalan ya gitu nanti kalau misalnya HNP itu bantalan ini dia terdorong ke belakang takutnya dengan metode pijit yang kita tidak tahu seperti apa makin membuat itu makin ke belakang takutnya takutnya ada infeksi sekunder lagi atau apa? iya bukan infeksi tapi kalau bantalan itu sampai ke belakang mungkin awalnya cuma nyenggol-nyenggol seluruh tulang belakang makanya suka rasakan aduh kadang-kadang kesemutan gitu ya tapi sampai misalkan ternyata itu ke belakang sekali dan dia mendesak sekali ke jepit seperti itu nah itu bisa menyebabkan sampai kelemahan anggota gerak seperti itu kirain inflamasi tambahan gitu iya seperti itu maka itu bahayanya sampai bisa kalau memang sampai parah tidak bisa mengontrol buang air besar dan air kecil itu yang sampai parahnya kita kan ngomong sampai worst case-nya ya atau misalkan kalau orang tua kita tahu namanya udah usia ya dia ada degeneratif maka osteoporosis juga ya ya kita tidak tahu sih jadi kadang-kadang memang kan orang tua jatuh sedikit aja mudah patah patah tulang gitu ya iya takutnya kan patah atau apa atau ya patah bergeser seperti itu makanya kita tidak sarankan untuk bijet-bijet seperti itu jadi dilihat dari lokasi terus ini menjalar atau nggak iya menjalar apa nggak terus waktunya udah berapa lama iya berapa lama ya itu kalau kita dari anamnesa ya kita mau tahu pasien ini kenapa sih dan tadi rewet-rewet tadi yang refleks tadi kita tanyakan lagi ya lalu berikutnya kita periksa kita periksa sebenarnya kita lihat dari awal kita lihat bagaimana posturnya ya kadang kan udah kelihatan nih kalau misalkan ya iya saat kita ya kalau duduk kan iya nih ya maunya nyelonjor seperti itu terus dari iya dari cara dia berjalan ini pegel soalnya kalau nggak biasa ya betul kita bisa lihat jadi kita lihat dulu aja lalu kita lihat kalau memang ada masalah di postur maka nanti kita lakukannya ya kita edukasi kita perbaikan dari posturnya lalu yang kedua jelas kita periksa ya ya kita periksa ya lokasi dari pinggangnya seperti itu pemeriksaan fisik kita lakukan memang kita lihat apakah di situ mungkin ada benjolan enggak ya lalu kita memang takut tumor atau apa kan kita tidak tahu lalu kita lihat juga yang tanda-tanda radang misalkan kok ini merah hangat seperti itu ya dari luar terambat iya berarti mungkin ada infeksi di dalamnya nah berikutnya baru kita melakukan palpasi jadi kita periksa apakah oh ini memang nih otot-ototnya kaku seperti itu ya kan terasa nah itu dari kita periksa lalu juga kita minta pasien untuk melakukan gerakan gitu misalkan bu lebih sakit misalkan membungkuk atau lebih ditegakkan gitu itu nanti bisa mengarahkan ke diagnosa-diagnosa tertentu ya seperti itu dan nanti ada juga pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang kita bisa screening lah apakah ini ada keterlibatan saraf atau tidak seperti itu itu dari perusahaan fisiknya ya nanti ya kalau itu perusahaan fisik ya nanti kalau misalkan kita rasa wah rasanya saya butuh bantuan nih kita bisa baru perusahaan penunjang jadi yang paling simpel itu dari ronsen dari ronsen kita bisa lihat pertama dari kondisi tulangnya ya apakah mungkin ada fraktur ya kalau pada orang tua itu sering karena osteoporosis jadi tulang belakangnya itu agak menggepeng jadi padahal ditanya tidak ada jatuh tidak ada terbentur ya itu memang jadi memang karena osteoporosisnya nampak gak dari luar mungkin tingginya jadi nah bisa karena memang kalau orang tua agak berkurang ya tapi kan gak signifikan karena iya kan orang gak terlalu perhatikan ya itu bisa melihat juga ada pros degeneratif lain ya pengapuran dari segi tulangnya pergeseran ya itu lalu kalau dari pergeseran itu juga bisa kelihatan apakah celah yang lewat saraf tulang belakang itu menyempit atau tidak seperti itu itu dari ronsen masalah hormonal gitu bisa gak sih dong untuk jadi penyebab nyeri gitu nyeri pinggang misalnya hormonal gitu atau ada kaitannya gak sih atau enggak kalau hormonal mungkin lebih pengaruhnya ke arah osteoporosisnya karena kan kalau wanita yang sudah mulai menopos kan hormonalnya mulai terganggu ya jadi kan memang rentan untuk terkena osteoporosis seperti itu tapi gak langsung ke nyeri enggak sih tapi karena ke faktor osteoporosisnya itu iya betul berarti tadi juga lifestyle juga sempat dibahas juga ya dok ya misalkan mengangkat benda terlalu berat atau olahraga tanpa eksersis atau pakai heels atau apa ngaruh juga nyeri juga tuh kalau kelamaan gitu ya iya betul dokter seputar treatmentnya ini gitu kan tadi kan dari asal pemeriksaan ternyata udah ada lah ya derajatnya mungkin kalau yang masih ringan masih bisa jalan gak ada masalah ya dok ya tapi lama-lama kalau yang makin berat kan mau jalan sebentar aja udah gak nyaman gitu ya dok ya terus berarti treatmentnya itu berdasarkan derajat-derajatnya tadi kalau di rehab medik gitu ya ini bagaimana dok ya memang sih tadi kerjasama juga tapi secara konferensi bagaimana sih untuk treatmentnya sendiri begitu jadi memang tadi tapi saya tambahkan sebentar ya untuk yang penunjangnya jadi selain ronsen kalau memang kita curiga sarafnya bisa dilanjutkan dengan penulisan MRI biar lebih detail lagi ya betul terus kalau misalnya kita curiga oh ternyata kayak nampaknya infeksi bisa dengan pemeriksaan darah laboratorium oh yang TB atau apa gitu iya seperti itu atau ada infeksi seperti itu lalu bisa juga untuk pemeriksaan EMG ya elektromiografi untuk mengetahui memang benar sarafnya terkena apa tidak oke kalau untuk tata laksananya sendiri dari rehab medik yang pertama kita tujuannya yang pertama pasti menghilangkan nyeri ya itu yang pertama lalu yang kedua kita juga mencegah terjadinya disabilitas seperti tadi saya sudah bilang awalnya memang ah cuma sakit pinggang biasa tapi lama-lama mau jalan susah bangun tidur aja udah sulit kan walaupun memang tidak menyebabkan kematian tapi mengganggu ya gitu dalam hidup gitu seperti kalau kepala keluarga iya betul jadi tidak bisa kerja seperti itu tulang punggung jadi yang pertama kita memang edukasi ya edukasi yang pertama dari hal yang paling simpel itu adalah postur karena postur itu memang berperan besar sekali karena back pain itu paling banyak penyebabnya itu adalah mekanik dan masalahnya di otot jadi memang posturnya yang harus dijaga pada saat duduk berdiri atau apa? semua mulai dari bahkan dari tidur pun juga kita jaga dari tidur dari duduk dari berdiri kita bekerja mungkin yang mengemudi juga dan nanti hitir tuh ya ya betul pengendara ini dok motor kan ya kalau motor juga sama prinsipnya dengan mengemudi cuman dia memang lebih harus menyokong karena kalau mobil masih ada senderan kalau motor kan tidak punya senderan jadi nanti di akhir saya ada beberapa contoh bisa kita lihat itu yang pertama kita edukasi lalu yang kedua kalau dari segi rehab medik kita punya memang beberapa latihan ya latihan dan terapi modalitas ya memang yang kita lakukan terapi modalitas diantaranya kita suka orang bilang itu yang suka di listrik-listrik seperti itu ya memang itu gunanya adalah untuk kita dia meningkatkan ambang nyeri ditingkatkan ya jadi ambang nyeri ditingkatkan jadi kan orang kan beda-beda ya ada yang sakitnya parah tapi enggak sih dok masih bisa ketahan tapi memang ada orang yang kayak baru sakit sedikit rasanya udah subjektif jadi kita sebutnya tense transelectrical nerve stimulation jadi dia memang kerjanya meningkatkan ambang rasa nyeri jadi tujuannya apa ya jadi dia kita tingkatkan jadi dengan nyeri yang ada itu dia tidak terlalu terasa oh jadi terbiasa dengan rasa nyeri itu iya betul jadi ambang nyerinya jadi kan misalkan tadinya segini dia udah rasa sakit kita tingkatkan jadi persepsi di kepala dia oh ini belum nyeri itu perintah di otak itu iya lalu dengan tense itu alatnya kita juga dengan stimulasi kita kayak mengalihkan jadi kan persepsi nyeri itu kan dia ada jalurnya naik ke atas ya baru persepsi di otak ini nyeri sakit nah dengan adanya getaran listrik itu itu kita kayak mengalihkan kita blok nyeri itu itu prinsipnya lalu yang kedua karena masalahnya di otot kita bisa pakai namanya diatermi pemanasan tujuannya untuk melemaskan otot-otot di sekitar tulang punggung itu dan juga meredakan peradangan yang terjadi berapa kali sesi itu dok? biasanya kita bikin seminggu 2-3 kali itu yang optimalnya itu kita bantu dulu di awal tapi yang terutama di sini adalah latihannya karena kita hanya bantu ya gitu kita bantu kita kurangin sakitnya kita lemaskan ototnya tapi habis itu pasien sendiri harus rajin melakukan latihan iya kalau enggak atau kalau emang tidak mau berarti seumur hidup dong jadi iya kita terapi terus karena tadi seperti mbak bilang betul 2 minggu perbaikan ah udah enak gitu ya tapi kalau misalkan postur dia diperbaiki duduknya masih begini terus ngangkat barang juga masih sembarang otomatis dijamin pasti akan berulang seperti itu oke kalau untuk dari segi apa ya nutrisi atau kan sekarang ada nih apa kayak korset atau apa yang bikin supaya posturnya jadi lebih apa ya jadi lebih tegak atau apa gitu apalagi katanya buat bikin nyaman juga nyerinya biar enggak terlalu berasa itu bisa juga ditambahan atau bantu gini jadi kalau untuk korset memang satu sisi dia sebagai terapi misalkan memang orang ini nyeri sekali dan memang biasanya ditunjang memang dengan dia ada HNP ya atau memang ada pros degeneratif atau ada fraktur kompresi karena osteoporosis itu kita butuhkan korset untuk membantu menyokong tapi harus diingat disini ada kerugiannya namanya kalau disokong terus otomatis ototnya sendiri jadi tidak mau kerja ya iya betul jadi memang tergantung tergantung kondisi memang di awal-awal kalau memang pasiennya ya sangat nyeri dan sampai dia bisa beraktifitas kita bantu tapi tetap harus kita latih supaya ototnya sendiri ini mampu menyokong jadi lebih kuat iya betul jadi tidak terus pakai korset apa ya istilahnya gitu deh gitu oke ini ada slide nih yang bakal dokter jelaskan ya iya betul bisa ditampilkan dulu postur nih ini posturnya berdiri ya disini bisa kita lihat yang dari kiri yang ke satu dua tiga empat itu semua yang salah ya entah yang kadang perutnya maju atau bokongnya terlalu ke belakang atau pundaknya bongkok ya itu semua salah jadi yang paling bener itu yang paling kanan ya dimana jadi kita harus kepala dan bahu ini paling gampang itu kita tempel ke tembok ya jadi bahu ini menempel lalu di daerah bokong sini juga dan sampai di tumitnya jadi seperti itu jadi kelihatan tinggi tinggi lah ya kalau gitu tidak bongkok ya jadi lurus ya dada di busung seperti itu nah kalau perut justru ditarik sedikit ke belakang ya jadi dia satu garis lurus ya ini mah faktor kebiasaan ya dok ya iya memang anak sekolah nih kalau bawa tas ya katanya bawa tasnya kan gini terus sebelum duduknya terlalu nyender atau apa kalau tidak dilatih dari kecil jadi kebiasaan takut sama rewasa betul jadi kebanyakan emang habit ya ini untuk yang berdiri lalu berikutnya next slide nextnya nah ini kan duduknya kita paling sering mungkin yang pertama tuh dari kaling kiri menyender paling enak ya tapi iya di situ karena itu juga merubah dari alignment dari tulang belakang artinya jadi berubahnya tuh seperti apa iya jadi karena otot-ototnya itu ya jadi dia bisa aja jadi over stretch atau malah jadi over use iya jadi dia kerjanya lebih berat atau yang terlalu membungkuk juga seperti ini ya seperti itu jadi ini seperti contoh kalau gambar kedua yang terlalu membungkuk otot-otot di daerah belakang itu dia fungsi untuk bikin badan jadi tegak otomatis ini jadi seperti kayak dia ketarik terus lama-lama kan jadinya nyeri ya nah jadi yang paling bagus itu yang sebelah kanan memang dimana memang ininya tersanggah bahu dan bagian bokong sini oke ya jadi memang pinggangnya ini memang dia kan agak berlekuk ya nggak apa-apa tapi kalau kita kan lebih sering pinggangnya kita tempelkan seperti itu itu untuk duduknya kalau posisi kaki mengikuti aja gitu ya kalau posisi kaki mungkin saya tambahkan memang paling bagus itu sudut antara paha dan lutut ini kurang lebih 90 derajat seperti yang digambar seperti itu karena sofa-sofa zaman sekarang ya walaupun kadang suka mahal-mahal tapi dibikinnya pendek nah itu nanti pas begitu bangun juga dia meningkatkan usaha kita kan kalau duduk terlalu rendah atau pagi duduknya di lantai nanti nggak cuma pinggang kadang ke lutut juga nanti kena wah iya jadi memang paling bagus teknik-teknik ini duduknya seperti ini standar ya jadi kurang lebih sudut antara paha dan tulang kering ini lutut 90 derajat kurang lebih ini berlaku saat di depan ada laptop atau komputer gitu nah iya nanti juga ada kita mentir gitu iya betul slide-nya nanti di berikutnya ada gambar berikutnya lagi ya nanti abis ini nah ini untuk tidur posisi tidur juga ya jadi memang baiknya memakai bantal kalau mau telentang ya sampai ke daerah pundak sini terganjal nah nanti untuk di dengkul di bawah lutut ini boleh kita ganjil bantal tipis ya gunanya itu untuk menjaga supaya lengkung pinggang itu tetap ada disarankan juga makanya untuk matrasnya tidak boleh yang terlalu lunak karena kalau terlalu lunak dia akan membuat melengkung jadi biar nyaman juga ya ya betul jadi tetap alignmentnya terjaga lalu kalau untuk yang posisi miring itu juga kita miring maka yang di bawah ini boleh sih ditekuk seperti di kita sanggah seperti ini ditaruh di bawah kuping dan bantal dan nanti di antara lutut itu juga kita ganjal dengan bantal guling ya bantal bantal kecil sih ya jangan yang gede gede juga jadi kalau yang telentang apalagi kurang lebih itu sudutnya 30 derajat lah jadi dikit sekali jadi dikira-kira jangan pakai yang guling sebesar apa nanti malah jadi pegal juga soalnya kan ada sering dengar istilah salah bantal lah atau salah kasur lah iya betul itu emang betul oke gambar berikutnya lagi kalau begitu ya nah ini ya sama sih kurang lebih jadi memang prinsipnya sama ketika seperti duduk jadi emang harus menyender nah jadi ini kalau di aplikasi kak untuk yang mengendarai motor ya juga memang harusnya begitu tegap cuman kan memang gak bisa disangkal ya pasti akan membungkuk gitu tergantung jenis motornya juga iya betul oke slide berikutnya lagi nih setelah driving poster nah ini jadi untuk mengangkat kalau barang berat ya jadi kita kebiasaan kalau mau ambil barang itu kita bungkukan badan itu tidak dianjurkan jadi lebih baik kita berjongkok duduk oh jok iya jongkok kita angkat lalu barang ini kita dekatkan ke tubuh kita jadi jangan kita bawa-bawa begini nah ini jadi kita tempelkan ke dekat badan kita lalu berjongkok baru berdiri seperti itu jadi jangan asal kayak bungkuk gitu ya bungkuk terus ngambil pegang begini gitu kan jadi kita dekatkan iya otot tulang belakangnya jadi baiknya semuanya turun ke bawah gitu ya iya betul jongkok dulu seperti itu tekniknya juga harus tepat tuh ya iya dan jongkok jadi dan mendekatkan barang ke tubuh benar oke seperti pada gambar ya iya gambar berikutnya lagi nah ini juga kalau yang bekerja prinsipnya sama tapi yang paling utama terutama kalau yang bekerja misalkan dengan menggunakan monitor ya jadi memang monitor itu harus sejajar sama mata jaraknya mungkin juga dipertimbangkan juga ya kalau jarak ya dipertimbangkan sesuai yang dianjurkan minimal 30 cm supaya matanya enggak iya betul jadi kalau emang dia terlalu bawah nanti leher kita jadi seperti kura-kura kan suka begini gitu ya nah nanti otot lehernya lagi yang kena iya jadi tambah lagi deh pegel di area betul leher sama kepundak nanti gak cuman pinggang ya punggung iya kalau sama ini kalau komputernya kan ada juga nih yang kalau di beberapa institusi komputernya itu di bawah ya sama juga berlaku seperti itu gak terlalu nunduk gitu oh iya betul betul jadi emang harus sejajar ya atau berarti orangnya harus duduknya melantai tapi duduk melantai tanpa senderan orang pasti akan pegal ya memang tidak mudah menjaga postur oleh sebab itu di rehab medik kita juga mengajarkan latihannya oke perlu dilatih betul ya karena tidak betul tidak mungkin orang yang tidak biasa itu bisa tiba-tiba oh bisa saya tegak tidak mungkin karena ototnya tidak pernah dilatih ya kalau untuk latihannya itu kita bisa yang paling simpel ya kita bisa tiduran seperti itu itu juga ada di slide sih gambar berikutnya lagi ya kalau gitu ya tapi mungkin agak kecil nah nah ya jadi yang pertama posisinya telentang dengan lutut ditekuk lalu kita dorong perut ini ke bawah seperti itu seperti mau mengedan iya seperti olahraga ya ini gunanya untuk dia menguatkan otot-otot punggung otot-otot pinggangnya oke lalu berikutnya yang kedua ini kita tarik ke atas gitu ya itu juga untuk melemaskan otot-otot dari mulai betis sampai ke paha belakang karena biasanya karena kaku-kaku disini kompensasinya juga lari ke pinggang oh lalu yang berikutnya ini setiap hari dok latihan seperti ini waduh kalau bisa sehari dua kali minimal sehari dua kali ya pagi-pagi bangun tidur biasanya itu kan orang suka ngeluh kalau pagi-pagi kaku nih nah itu bisa pagi-pagi bangun tidur atau nanti sebelum tidur iya kalau sempet nih biasanya makanya disempet-sempet ini makanya susahnya karena biasanya pada alasannya tidak sempat ya padahal latihannya simple lah tidak sampai 5 menit ya jadi kalau yang pertama dikuatkan lalu gambar ketiga dan keempat itu kita meregangkan otot punggung ya caranya berbaring terlentang lalu lutut ini ditarik ke arah dada ya dan penting disini tidak memang kadang kalau untuk yang muda-muda sit up sih boleh itu menguatkan juga otot-ototnya tapi untuk para orang tua atau yang dengan HNP kita tidak sarankan karena dengan gerakan membungkuk nanti takutnya bantalan itu semakin terdorong ke belakang jadi kita sarankan tergantung kasusnya iya jadi yang kita ajarkan secara general kepalanya itu tetap saja jadi posisi terlentang tidak usah pakai bantal lalu lutut ini ditarik ke arah dada sampai terasa tarikan di atat baik ada lagi saat berikutnya atau kita masuk ke pertanyaan sosial media ya oh iya boleh buat umirsa yang ingin bertanya bisa kirim pertanyaannya ke email kami di dokterkuelsinta at yahudutku.id jangan lupa format lengkapnya nama usia asal kota ya serta pertanyaan detailnya seperti 2 pertanyaan yang sudah ditampung ini ya baik ini dari Agustina dikasih dokter pertanyaan seperti ini dokter saya ketahuan ada skoliosis ringan saat umur 24 tahun dari hasil CT scan dia bilang saat menjalankan medical check up masuk perusahaan karena skoliosisnya ringan saya tidak terapi karena tidak ada nyeri-nyerinya juga waktu itu berat bedan saya 44,5 kg tinggi 158 cm sekarang umur saya sudah menjelang 30 tahun berat bedan saya naik jadi kisaran 52 sampai 54 kg tapi keluhannya saya rasakan sekarang dari leher belakang punggung sampai pinggang dekat tulang ekor bokong sering terasa nyeri dokter apalagi kalau kelamaan berdiri apa saya perlu di fisioterapi mungkin juga olahraga apa yang bisa mengurangi nyeri saya terima kasih oke ini langsung to the point ya ke fisioterapi dan ekserses ya pertanyaannya untuk mengurangi nyerinya silahkan dokter skoliosis ya baik jadi untuk kasus Agustina ini memang kan menderita skoliosis ya dan dari derajatnya kalau disebut ringan maka tidak dilakukan tindakan seperti operasi ya dan memang betul waktu awal mungkin tidak terasa karena pertama usia masih lebih muda berat badannya juga lebih ringan ya nah semakin bertambah usia maka fleksibilitas otot-otot itu kan berkurang lalu berat badan bertambah dan kembali lagi dengan skoliosis itu kan terjadi perubahan dari bentuk tulang belakang ya jadi agak miring seperti itu nah itu juga merubah dari titik tumpu berat badan ya itu yang sama seperti postur cuma kalau postur karena kita bungku kalau ini kan liuknya ke samping tapi itu sama itu akan mempengaruhi otot-otot nah jadi memang kalau seperti itu sudah menimbulkan gejala harus diterapi yang pertama kita bisa ada ajarkan nanti untuk latihan skoliosisnya ya ada latihan khusus kalau untuk skoliosis tidak seperti yang tadi beda lagi lalu kalau memang membutuhkan terapi tetap kita bisa kasih seperti tadi saya sudah bilang kita bisa kurangi nyerinya kita lemaskan ototnya tapi yang terutama tetap harus latihan benar, latihannya rutin iya rutin sama olahraga ya kalau olahraga asal seperti itu yang paling dianjurkan itu berenang memang karena dengan berenang terutama gayanya harus yang gaya bebas karena dia memang menggerakkan seluruh anggota tubuh kalau gak bisa renang harus belajar dulu seminggu paling seminggu sekali kalau untuk berenang mungkin seminggu sekali cukup tapi bagusnya tetap kalau namanya olahraga itu seminggu 2-3 kali tapi ya minimal seminggu sekali sudah bagus lah untuk mengurangi keluhan juga iya betul karena memang ini semakin didiamkan ya namanya itu sudah miring namanya pasti makin usia berat badan biasa cenderung meningkat ya berarti bebannya semakin berat nah kedua juga karena keadaan otot-otot itu lama-lama memang mungkin derajatnya tidak akan bertambah banyak hanya paling bertambah sedikit atau mungkin tidak bertambah tapi keluhannya biasanya bertambah oke baiklah dokter kita jadi dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya segmen terakhir ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati